PDIP menyebut ada 5 nama yang masuk dalam Bursa Bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Apakah PDIP serius dengan Bursa Cawapres itu? Atau hanya menggoda partai lain untuk ikut bergabung dalam koalisi mereka? Kami membahas bersama politisi PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, dan bergabung juga Jaya Dihanan, Direktur Eksekutif LSI. Mas Bima ada 10 nama, kemudian mengerucut 5 nama. Ada nama Muhammad Iskandar, ada nama Ahaye. Oke, sebenarnya pertimbangannya apa sih? Ada nama-nama itu padahal Ahaye sudah di koalisi bersama Nasdem, mengusung Anies Baswedan, Cak Imin lagi menunggu keputusan dari Prabowo untuk jadi Bacaawapres atau enggak. Gimana nih Mas Bima? Mas Bima, bisa mendengar suara saya? Halo? Halo? Ya, apa pertimbangan PDIP memasukkan nama Ahaye dan Kauiman Iskandar? Saya dulu, saya jawab dulu tadi Mbak Sindi bilang apakah serius. Ini bukan hanya serius, ini sangat penting ya. Sangat penting, kenapa serius dan penting? Karena kita melihat bahwa partisipasi publik sekarang ini luar biasa. Setelah bagaimana melihat calon bakal presidennya yang paling cocok, yang paling bagus, yang paling bisa menyelesaikan masalah Indonesia ke depan seperti apa, seperti yang terlihat pembicaraan di media terutama, terlihat sekali masuklah hal-hal yang terkait partisipasi publik ini menyakut Cawapres. Jadi PDIP Perjuangan melihat bahwa pasangan Cawapres dan Cawapresnya ini tidak hanya serius tapi penting. Dan ini sudah terbukti bagaimana pasangan Cawapres-Cawapres ini sangat berpengaruh di dalam kinerja untuk masa pemerintahan setiap 5 tahun ke depan. Nah ini yang menurut saya kenapa keseriusan dan pentingnya calon presiden dan wakil presiden yang dijaring kemudian disaring dengan berbagai kriteria-kriteria baik komunikasi secara personal, secara sosial, profesional, juga tentu hal-hal yang menyakut narasi-narasi keindonesian ke depan itu seperti apa. Ini yang saat ini terus digodok oleh... Serius dan penting atau sekedar untuk merayu partai lain bergabung dengan PDIP Perjuangan? Wah kalau merayu, saling merayu itu kan antara orang yang tertarik untuk pacaran ya. Tertarik untuk bertemu dan saling berpacaran. Tapi kita tidak melihat ini, ini adalah sesuatu persoalan yang kita lihat dari sudut pandang konstitusi maupun kita lihat dari sudut pandang kepemimpinan penyelenggaraan negara ke depan. Jadi tidak ada soal goda-megoda, tapi kita akan selalu bicara soal platform, soal kebijakan, soal program dengan kecocokan pasangan Cawapres dan Cawapreska. Jadi tidak sekedar hanya transaksional atau sekedar merayu untuk menggoda dan saling menggoda, tapi kita melihat adalah suatu hal yang penting dan mulai mengurucut, kemudian juga publik mulai hangat membicarakan, dan itu bukti bahwa masing-masing Cawapres, Cawapres juga partai pengusung dan publik mempunyai berbagai imajinasi dan kalkulasi. Tidak hanya sekedar spekulatif belakang, saya kira itu. Pak Carding, serius dan penting kata Mas Bima. Tertarik nggak PKB bergabung atau tetap menunggu Gerindra dan Prabowo Subianto? Ya, jadi yang pertama tentu kita berterima kasih bahwa Pak Muhyamin selaku Ketua Umum, termasuk yang diperhitungkan oleh teman-teman PDIB. Itu artinya Ketua Umum kami sangat diperhitungkan dan dianggap memiliki syarat-syarat yang kira-kira layak untuk mendampingi atau layak untuk menjadi Cawapres ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang saya kira Cak Imin ini seorang aktivis yang cukup panjang sudah perjalanan politiknya dan memegang Partai Kebangkitan Bangsa juga sudah cukup lama. Jadi tertarik atau tidak dengan tawaran atau seriusnya PDI Perjuangan itu? Ya, artinya bahwa memang para partai-partai yang mau mengusung ini ya wajar kalau mempertimbangkan Cak Imin. Soal tertarik, saya kira ini kan politiknya, jenil kuningnya belum melengkung. Ya, tentu harus ada pembahasan-pembahasan karena juga PKB itu sudah 11 bulan bersama dengan Gerindra. Oleh karena itu, nanti tentu dinamika yang ada di sini akan sangat berpengaruh terhadap istilah ketertarikan dalam tanda petik yang ada itu. Apa sih yang ditunggu PKB dari Gerindra, Pak Karding? Yang ditunggu PKB dari Gerindra, Pak? Sudah 11 bulan. Kita, dan sejak awal di PKB itu semua konstituen, Kiai-Kiai, dan organ-organ kita menginginkan Pak Mohaimin menjadi wakilnya Pak Prabowo. Itu yang kita tunggu. Karena itu memang niat dasar kita berkoalisi sejak awal. Oke, tapi lebih dekat sama Erito akhir-akhir Pak Prabowo-nya? Ya, kalau dekat kan soal persepsi ya. Soal orang membangun persepsi. Soal itu kan soal lain. Jadi, dekat di publik sama dekat sesungguhnya kan kita tidak tahu. Oke, baik. Kira-kira Mbak Sinti tahu enggak? Jadi, saya kira ruang-ruang yang ada ini terbuka, walaupun mungkin secara etik itu tentu dengan Gerindra ini menjadi apa. Dan tetapi prinsipnya seluruh kekuatan dan masa di PKB, bahkan di NU sebagian besar itu, karena Pak Mohaimin ini simbol NU. Jadi, itu menginginkan Pak Mohaimin jadi minimal wapres. Wapres? Wapres siap Prabowo? Atau wapres siapapun? Iya, kita lihat nanti, Pak. Nanti seperti apa. Oke, Pak Cahedi. Jadi, kalau ada lima nama yang mengerucut, kata Mbak Puan, termasuk ada AHI, ada Cahimin, ini hanya lip service saja? Atau serius seperti yang diklaim oleh Mas Erebima? Iya, tentu kita harus anggap serius kan. Cuma siapa yang paling mungkin, itu yang belum tahu. Kalau di antara lima nama itu, yang paling mungkin tiga. Siapa saja? Ya, itu. Yang tiga pertama disebut Mbak Puan kan? Yaitu Sandi, Erik, sama Andika. Kalau Pak AHI sama Cahimin, itu kan lebih komplikasi. Mereka sudah punya koalisi masing-masing. Dari sisi, tapi kan ada yang paling mungkin tiga nama teratas itu. Yang dua itu, AHI dan Cahimin lip service saja? Atau mengajak untuk menggoda-goda? Ayo gabunglah sama PDI. Ya, belum tentu lip service. Mungkin memang serius, mungkin ya. Kalau Cahimin hari ini ditawari sebagai cawapresnya Ganjar, saya kira Cahimin akan terima itu. Tapi kan yang ditawari, kan belum. Cahimin baru masuk nominasi. Dan orang juga bisa bertanya juga tuh, yang diumumkan Mbak Puan itu, apa pengumuman resmi atau belum? Jangan-jangan ada nama lain di luar lima itu. Seperti misalnya kan, ingat, koalisi perubahan katanya pernah mengumumkan ada tiga nama. Ya. Ya kan? Ternyata nambah lagi namanya itu. Dan barusan kompas membahas ada kemungkinan satu nama lagi. Jadi, apa namanya, seperti kata Mas Karding tadi, bahwa ini memang masih proses saling menjajaki gitu. Nah, menurut saya, Pak, apa namanya, Cahimin itu tarikannya lebih kuat ke Gerindra saat ini. Kenapa? Satu, Gerindra kalau Cahimin pergi harus nyari pengganti, kan? Ya. Sehingga Pak Prabowo nggak bisa maju. Yang kedua, mereka sudah berkoalisi 11 bulan gitu. Yang ketiga, Cahimin itu akan punya peran yang akan diberi tawaran yang lebih besar. Koalisi Gerindra. Tawarannya lebih besar. Kenapa? Karena peranannya kan hampir separuh. Memenahi presidential threshold. Kalau di PDIP, Cahimin kan hanya ditawari. Karena PDIP tanpa Cahimin, itu PDIP tetap bisa maju. Bisa maju, ya? Ya. Jadi, kalau lihat posisi sekarang, tarikan untuk Cahimin itu lebih kuat ke Prabowo. Cuman masalahnya sekarang adalah Cahimin juga tampaknya mempertimbangkan saran Pak Jokowi, kan? Nah, kalau Pak Jokowi ternyata sarannya bukan Cahimin yang jadi Cahwapres Prabowo, nah itu menimbulkan pertanyaan, Cahimin terima apa nggak? Oke. Kalau untuk PDI Perjuangan gimana nih, Pak Jai? Kalau ke PDI Perjuangan, sebetulnya lebih mudah diputuskan oleh PDIP. Tawarin Cahimin jadi Cahwapres sekarang, Cahimin pindah. Saya kira gitu. Oke. Harusnya lebih gampang ya. Tapi kenapa pakai harus mengerucut dari 10, 5, begitu? Pak Bima, Mas Bima. Harusnya kan PDIP lebih gampang menawari. Pak Bima. Oke. Salon yang tidak tunggal, ini justru hal yang lebih bisa dirasionalisasikan dengan berbagai kriteria-kriteria, di mana untuk pasangan ke depan itu membutuhkan berbagai kriteria untuk pasangan Cahwapres dan Cahwapresnya. Selain sekali lagi ada pertimbangan elektoral ya. Tapi kecocokan antara calon presiden dan calon wakil presiden untuk menjadi presiden dan wakil presiden ini sangat diperlukan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya saat ini pun juga searah atau paralel dengan berbagai gairah publik di dalam mencermati berbagai tokoh. Sehingga keterbukaan dari PDIP perjuangan yang tidak mempunyai calon tunggal Cahwapres, ini juga menjadi gairah publik untuk memberikan berbagai alternatif-alternatif masukan untuk pilihan-pilihannya yang lebih bervariasi, di mana selera publik juga terus berubah-ubah. Tapi saya yakin Cahimin atau Mohamed Eskandar merupakan figur yang memenuhi prasyarat kriteria-kriteria secara ideologis, secara konstitusi dan juga secara elektoral. Dan 10-5 menjadi satunya kapan nih? Singkat, Mas Bimba. Ya kalau tadi Kang Kardin bilang sebelum jalur melengkung, Oktober itulah pasti akan ada calon tunggal. Calon tunggal tidak begitu menarik, lebih menarik kalau ada beberapa calon sebelum rucut. Supaya Kompas juga punya bahan untuk mendiskusikannya. Kerasa itu setengah bulan lagi kira-kira sampai menuju Oktober. Terima kasih. Dan pasti tunggal, karena konstitusinya pasangannya hanya satu. Oke, ditunggu lagi nanti bagaimana pembahasan soal Bacawapras. Terima kasih, Mas Bimba. Terima kasih, Pak Kardin. Terima kasih juga, Mas Yair Dianan. Sudah berdiskusi bersama kami di Sabarunca Malam Hari.